KPU Kota Sukabumi terus menggencarkan Roadshow Sosialisasi Gerakan Melindungi Hak Pilih atau GMHP tahun 2018 bagi seluruh elemen masyarakat termasuk para pemilih pemula. Salah satunya menyelenggarakan GMHP di SMK Muhammadiyah Kota Sukabumi yang dilaksanakan di aula sekolah tersebut. Alasan sekolah yang menjadi sasaran dalam roadshow GMHP ini karena sebagian pemilih pemula yang sudah bersedia 17 tahun belum mengetahui kepesertaannya dalam pemilu 2019 nanti. Untuk itu mereka diajarkan cara mengecek data diri melalui website yang ada di handphone Androidnya. Komisioner KPU Kota Sukabumi Ratna Istianah mengatakan roadshow ini dilaksanakan sejak tanggal 1 sampai dengan 28 Oktober 2018 di seluruh SMA, SMK, dan MA yang ada di Kota Sukabumi. Dalam roadshow, game HP ini pemilih milenial yang menjadi bidikan KPU agar dalam pemilihan umum nanti tingkat kunjungan pemilih pemula ke TPS akan semakin meningkat. Adik-adiknya hari ini adalah sosialisasi untuk melindungi hak pilihan. Yang lebih baik itu yang akan kita laksanakan dan sedang kita laksanakan dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 28 Oktober. Targetnya untuk kita, untuk divisi sosialisasinya adalah pemilih pemula. Sehingga nanti harapan kita pemilih pemula di Kota Sukabumi untuk menunjungi TPS-TPSnya itu lebih meningkat dalam berpartisipasi untuk pemilihan umum. Kegiatan tersebut mendapatkan respon positif dari siswa. Meskipun harus merelakan waktu pembelajaran, namun sosialisasi GMHP sangat diperlukan. KPU sengaja menyasar pemilih pemula karena rentan terlewati. Bagi yang belum melakukan perekaman EKTP akan diarahkan ke Distub Capil agar bisa mengantongi surat keterangan. Sehingga para siswa bisa menyalurkan aspirasinya pada Pilpres dan Pilek 17 April 2019 mendatang.